Intro Kali ini saya akan memperjelas lagi Tentang bagaimana Cara pengisian kuota Pada paket perdana internet XL Yaitu Extra Combo Lite Karena saat ini Untuk produk Pengisian kuota terbarunya Yaitu menggunakan voucher Walaupun dalam Satu kemasan ini berisi Dua macam yang bisa diisikan Untuk pengisian kuotanya Yaitu satu Ada voucher Dan di dalamnya juga ada kartu Paket perdananya Tetapi Yang telah saya coba Beberapa kali setelah Keluar produk terbaru ini Untuk paket perdana Internetnya Transfer Kuotanya Beberapa kali memang Artinya Kita bisa Menggunakan Alternatif lain Karena memang Dalam satu kemasan ini Ada vouchernya Kita bisa menggunakan voucher Yang ada pada Satu kemasan Paket Extra Combo Lite ini Yaitu saya akan Lebih detail dan jelas Untuk bagaimana cara Pengisian kuota Menggunakan voucher Pertama saya akan buka Terlebih dahulu Kemasan kartu ini Kartu paket Perdanan internet Extra Combo Lite Setelah saya buka Dalamnya ada Kartu perdana Dan Watcher Watcher ini Kita gosok terlebih dahulu Setelah kita gosok Maka ada Beberapa digit angka Atau kode Watchernya Untuk kemudian Sebelum kita Masukkan kodenya Kita cek terlebih dahulu Nomor yang akan Kita isikan Kuotanya Dengan voucher ini Jadi kita cek Dengan melalui dial Bintang 123 Bintang 7 Bintang 1 Bintang 1 Pagar Ini apabila Memang Paketannya sudah Tidak aktif Atau sudah tidak Ada paketannya lagi Atau masa aktifnya Sudah habis Seperti ini Balasan yang seperti ini Maka Poucher tidak akan Bisa diisikan Tetapi Apabila Saat kita mengetikan Bintang 123 Bintang 7 Bintang 1 Bintang 1 Pagar Kita klik dialnya Lalu muncul tulisan Seperti ini Ini berarti Masih ada Paket Extra Combo Light Artinya Voucher bisa kita isikan Dan Saya klik Pilihan yang nomor 1 Maka akan muncul Sisa kuota Sekian Dengan masa aktif Masih ada waktunya Yaitu masa aktifnya Masih ada Oke Ini Sisa kuotanya 0 Memang harus Diisikan Lalu setelah itu Saya kembali lagi Saya close Saya ketikan Dial bintang 123 Bintang 234 Pagar Kemudian muncul Tulisan seperti ini 1 terima paket 0 kembali Saya klik Pilihan yang 1 Terima paket Saya klik Pilihan 1 Maka akan muncul Masukkan nomor kartu Perdana XL Nah Ini Saya harus memasukkan Nomor Yang ada pada Kartu yang Ada vouchernya Jadi diatasnya Tertera nomornya Yaitu 08190 4736 297 Saya masukkan Oke Lalu klik Kirim Kemudian Ada perintah lagi Untuk masukkan Kode voucher Yaitu Kode voucher Yang telah kita Yang kita dapatkan Setelah kita Menggosok vouchernya Oke Saya masukkan Kode vouchernya Ini dia 2870576724158298 Saya masukkan Kode vouchernya Lalu Nanti Ada notifikasi Permintaan Anda Sedang diproses Terima kasih Saya klik Oke Nah Setelah Klik oke Nanti akan muncul Notifikasi lagi Seperti ini Paket ekstra Combo Lite 6GB 30 hari Sudah aktif Nikmati Konten kuota Sekian 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 Nah Ini Saya kebetulan Mengisi Mengisikan Kuota Sebesar 8GB Tetapi Kalau kita lihat Di notifikasinya Dia akan muncul Paket ekstra Combo Lite 6GB Tetapi Kita bisa Melihat Notifikasi Di bawahnya Kita jumlahkan Kita akumulasikan Untuk seluruhan Kuotanya Yaitu Kita akan Bisa mengetahui Keseluruhan kuotanya Yaitu 8GB Oke Ini saya close Saya tutup Saya bisa cek kembali Pada dial Bintang 123 Bintang 7 Bintang 1 Bintang 1 Bintang 1 Bintang 1 Bintang Klik Extra Combo Lite Nah Ini akan muncul Keseluruhan kuota Yang nantinya Kita jumlahkan Jumlah kuota Keseluruhannya Yaitu 8GB Jadi voucher ini Diisikan langsung Ke HP Atau nomor Yang akan diisikan Kuotanya Jadi tidak perlu Menggunakan 2 HP Untuk voucher ini Cukup menggunakan 1 HP Yaitu HP Yang akan diisikan Kuotanya Karena kita cukup Menggunakan Kode voucher Yang ada Lalu kita masukkan Ke dial HP Yang akan kita Isikan Kuotanya Oke Dan untuk selanjutnya Disitu akan tersisa Setelah voucher Kita isikan Masih ada Kartu Perdana Yang tidak kita pakai Tetapi sebetulnya Kartu itu bisa kita Manfaatkan Untuk kita gunakan Sebagai Kartu Perdana Biasa Kalaupun kita Menginginkan Paketannya Kita bisa mengisikan Menggunakan paket internet Yang lain Yaitu Misalkan untuk Excel Ada beberapa paket Yang lain Seperti Selain ekstra Kombo Seperti Paket ekstra Kombo Atau hot rod Dan sebagainya Dan bisa juga Digunakan untuk Menelpon Dan SMS Semoga bisa bermanfaat Sekian Jumpa lagi dengan saya Pada video berikutnya Ini Kocer sudah Sudah kita isikan Tinggal kartu perdana Bisa dimanfaatkan Lagi Sebagai Tinggal diregistrasi Nanti bisa digunakan Untuk kartu perdana Biasa Dan ini Dipuang saja Alumsit terisinya Terima kasih sub indo by broth3rmax